Ketika kemarahannya sudah melampaui batas, maka dia benar-benar marah padamu. Sampai di rumah, Gala langsung merebahkan tubuhnya di atas sofa, hingga sofanya ikut menjadi basah karena bajunya yang sejak tadi sudah basah. Tubuhnya menggigil kedinginan, namun ia abaikan. Kepalanya sangat pusing, mungkin karena tadi membawa motor sambil hujan-hujanan. Gala, kenapa lo baru pulang? Dari tadi lo, dari mana aja sih? Kita semua khawatir sama lo tahu. Teriak Violin berlari mendekati Gala, dan memeluknya dengan erat. Gala yang langsung teringat oleh omongan Aylan tentang batas antara laki-laki dan perempuan, segera mendorong tubuh Violin untuk menjauh darinya. Jangan menyentuh gue, Lin, desisnya dengan nada sedikit kesal. Gue khawatir sama lo, Gala yang lain juga. Violin berkata sambil menunduk, meremas ujung bajunya yang hanya sebatas sepaha itu. Kuat-kuat. Gala menatap keempat sahabat laki-lakinya yang menatapnya. Khawatir, kalian semua tenang. Gue baik-baik aja. Cuman ada masalah sedikit tadi di sekolah. Masalah apa memangnya, bos? Tanya Xavier. Gala mengabaikan pertanyaan Xavier dan malah menatap Ganta. Ganta sebarkan video di ponsel ini. Pastikan jangan ada yang tahu jika kita yang menyebarkan video ini. Gala memberikan ponsel milik Elix, yang tidak ada kata sandinya pada Ganta. Memangnya video apa, bos? Loh. Ini ponsel milik siapa? Loh. Lihat aja itu ponsel milik Elix. Elix. Tetangga sebelah rumah kita sekaligus kakak kembar Island. Tanya Rafael, dibalas anggukan dari Gala. Island yang pernah gue tolongin bukan sih? Tanya Violin memastikan. Iya, Lin. Cewek, si bos kebetulan banget kan? Rumah kita sebelahan dengan rumah Island. Eh, bukan kebetulan sih. Si bos sengaja beli rumah. Ini supaya hubungan bos sama Island dekat. Sahut Xavier memakan snack di atas meja. Wajah Violin sedikit pucat. Ada kekesalan dalam hatinya mengetahui hal itu. Sekarang ternyata Gala menyukai gadis itu. Lo benar, Xavier. Bukan hanya kebetulan. Gue sengaja beli rumah di dekat rumah prinses. Ujar Gala membenarkan. Membuat Violin semakin kesal dalam hatinya. Bos ini beneran. Tanya Ganta setelah menonton video yang Gala. Rekam waktu di dalam sekolah. Iya, kirim ke pak kepala sekolah dan guru-guru juga. Terutama ponsel semua murid. Kalau kita hanya mengirimkan video itu ke capsack dan guru. Mereka pasti bungkam dan malah menghapus videonya. Lo bener, bos. Mana mungkin capsack di sekolah kita angkat tangan karena dua murid yang melakukan tindakan gila itu. Ayahnya seorang donatur di sekolah kita. Tapi kalau semua murid tahu dan demo, bisa-bisa capsack angkat tangan dan mengeluarkan mereka. Capsack sekolah kita gak mau sekolahnya itu hancur karena aksi demo mereka nanti. Ucap Zephir mengangguk setuju. Bener banget. Semua murid di sekolah kita kan gak sudi kalau. Ada aksi menjijikan di sekolah. Sahut rafailo. Kalau gitu gue akan ambil laptop untuk mengirim video. Ini ke semua murid, guru, dan capsack. Ganta pergi ke kamarnya untuk membawa laptop miliknya. Di sana, galah berdiri membuat violin akan membantunya. Tapi segera ditepis oleh galah. Gue mau pergi ke kamar. Jangan ada seorangpun yang ganggu. Gue, ingat itu baik-baik. Tapi lo gak papakan. Tanya Kaifandra. Sedikit ragu karena wajah sahabat terlihat pucat pasi. Galah menganggu. Lalu perlahan menaiki anak tangga satu persatu. Menuju kamarnya, paling atas. Rumah prinses terlihat masih sepi dan hanya ada. Beberapa penjaga saja yang berjaga. Sepertinya prinses belum pulang dari rumah sakit. Galah tidak tahu prinses. Ia dirawat di rumah sakit atau malah di rumah. Tapi untuk saat ini, Galah sudah memastikan jika rumahnya itu tidak ada siapapun. Galah masuk ke kamar. Lalu membuka seragamnya yang basah. Dan menggantikannya dengan baju biasa. Namun nampak hangat di tubuhnya. Hujan di luar masih deras. Membuat udara di kamarnya sangat dingin. Dia merebahkan tubuhnya di atas kasur. Secara perlahan, kedua matanya tiba-tiba tertutup begitu saja. Detik menit hingga jam Galah lalui. Dia tertidur pulas dengan selimut tebal yang membungkus tubuhnya. Badannya sangat panas dan dingin. Sepertinya dia demam karena hujan-hujanan. Alis tebal Galah mengernyit dari tidurnya saat merasakan badannya sangat berat. Dia perlahan membuka kedua matanya dan mendapatkan Violin tengah memeluk tubuhnya dari atas. Membuat kedua matanya membulat sempurna. Dengan kekuatan yang ada. Galah refleks menendang tubuh Violin hingga terjungkal di lantai. Galah kamu, apa-apaan sih ini? Sakit tahu, peringis, Violin memegangi pinggangnya. Dia cukup terkejut karena Galah tiba-tiba bangun dari tidurnya. Anjing, kenapa lo bisa masuk seenaknya ke kamar Gwelyn? Teriak Galah marah. Dia menatap tubuhnya yang polos. Padahal ia ingat sebelum tidur dia memakai baju dan selimut tebal. Tapi baju serta selimutnya sudah ada di lantai. Tergeletak begitu saja. Kamu demam kalau orang demam itu. Gak boleh meringkus tubuhnya dengan apapun. Kamu ini ya? Punggungku sakit tahu. Teriak Violin marah. Padahal seharusnya Galah lah yang marah di sini. Tadi malam, gue bisa aja biarin lo masuk seenaknya ke kamar gue. Tapi mulai sekarang enggak. Gue akan benci lo kalau lo masuk ke kamar gue lagi, Lin. Lo harus tahu batas. Jangan lupakan batas kita. Galah bangkit dari atas kasur, lalu menarik tangan Violin dan menyeretnya untuk pergi dari kamarnya. Lepas gue Galah, Seharusnya kamu berterima kasih karena demam kamu tadi naik. Tapi aku jagain kamu sejak siang hingga malam. Gue gak peduli. Gue gak nyuruh lo untuk datang ke kamar gue. Sialan. Wajah Galah memerah. Dia mencoba untuk tidak melukai Violin karena dia adalah temannya dan sudah ia anggap adiknya sendiri. Tapi Galah belum sempat Violin berbicara. Galah terlebih dahulu mendorong tubuh temannya itu keluar, lalu mengunci pintunya. Suara Violin masih terdengar dan itu Galah abaikan. Dia mendesis tidak tahu apa yang telah Violin perbuat sejak ia tidur dengan nyenyaknya. Tapi tubuhnya lumayan tidak lelah dan panas. Di tubuhnya normal. Tidak seperti tadi siang. Galah menatap jendela yang terbuka. Ternyata benar. Sekarang sudah malam. Ia tidur terlalu lama karena tubuhnya benar-benar lelah. Dan dari siang sampai malam belum makan. Membuat perutnya berbunyi. Galah mendesis lalu memungut baju hitam serta selimut tebalnya. Bajunya ia pakai dan selimutnya ia letakkan di atas kasur. Langkah kakinya berjalan mendekat ke arah jendela. Sambil mengusap lehernya yang kesakitan. Entah kenapa ketika disentuh. Dia tertegun karena dari pantulan cermin ia melihat lehernya memerah. Gue gak berkelahi seharian ini. Apalagi mendapat luka. Jeti, kenapa bisa ada bekas kemerahan di leher gue? Gala semakin mendekatkan area lehernya ke cermin. Dan kedua matanya memicing. Setelah lebih diteliti, itu bukan bekas lebam tapi bekas ciuman seseorang. Gala tidak sepolos itu untuk tidak mengetahui bekas apa di lehernya. Rahangnya mengeras. Sudah ia duga violin kembali berulah padanya. Gala masih mengingat satu bulan lalu ketika di markas. Dan ia pulang ke markas dalam keadaan luka parah. Hingga harus dirawat selama seminggu. Dan violinlah yang mengobati lukanya. Tapi saat ia sedang lemas tak berdaya. Violin pernah mencium pipi dan juga kedua matanya. Waktu itu, violin berkata, itu ciuman tanda sayang seorang adik pada kakaknya. Gala tidak tahu waktu itu. Jika seujung kuku, pun ia menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Adalah dosa. Dan sekarang ia tahu batas antara dirinya dan violin. Violin sebenarnya. Apa yang lo pikirkan mengenai gue? Gala berlari ke kamar mandi. Lalu dengan penuh jijik dalam wajahnya, dia membersihkan tanda ciuman bekas violin di lehernya. Gala terus menggosok lehernya hingga mengeluarkan darah. Dan kulit lehernya menjadi lecet. Rasa perih ia abaikan karena saat ini jijik lebih mendominasinya. Sial empatnya. Kenapa ia bisa tertidur pulas hari ini? Itulah pertanyaan dalam pikirannya sejak tadi. Sepertinya violin menyuntikan obat bius pada tubuhnya saat ia sedang tertidur. Tapi ia tidak boleh berburuk sangka. Ia akan menanyakan hal itu pada violin dengan baik-baik. Walaupun tubuhnya, ini sudah bergetar menahan amarah yang siap membunuh seseorang kapanpun. Gala sangat benci orang lain menyentuhnya seenaknya. Apalagi kemarahannya semakin meningkat karena ia masih mengingat batas antara perempuan dan laki-laki. Sekarang lehernya sudah mengeluarkan banyak darah. Hanya titik kecil yang memelah, bekas ciuman dari violin sekarang semakin besar karena Gala menggaruknya dengan kuat hingga kulitnya mengelupas. Sangat perih dan menyakitkan tapi kemarahannya dan rasa jijik lebih mendominasi. Gala tidak memperdulikan lehernya yang berdarah. Dia berlari keluar dan memanggil violin dengan kencang. Ternyata violin masih ada di dekat kamarnya. Tengah menatap ke jendela lebih tepatnya rumah di sebelahnya. Dengan pandangan tajam. Violin Badan violin nampak tertegun lalu dia membalikan badannya. Kenapa kamu manggil aku, Gail? Perkataan violin terhenti saat Gala mencekiknya dengan kuat. Kedua matanya melotot karena tidak bisa bernafas. Dengan normal. Gejala apa, Yan? Kenapa desisnya? Kenapa lo cium leher gue? Sialan jangan mengelak. Gue tahu lo pelakunya anjing. Badan violin kembali tertegun dan itu bisa dilihat oleh Gala. Violin lupa tadi. Ia hilang kendali dan mencium leher Gala sampai menimbulkan jejak di lehernya. Sial dia ceroboh. Bukan gue. Gue bilang jangan mengelak jujur. Apa alasan lo lakuin ini sama gue? Sialan walaupun gue udah anggap lo adik gue. Tapi kalau lo melampaui batas, gue gak segan-segan bunuh lo. Lin. Eh, lepasin dulu. Gala, aku gak bisa bernafas. Uh, Gala. Tidak sedikit pun melonggarkan cekikannya. Dan ia tidak ada niat untuk melepaskan cekikan tersebut. Iya, semua rencana aku. Siang tadi, kamu tertidur sangat pula sampai sore. Hingga saat sore. Entah kenapa. Aku memberikan kamu obat bius hingga kamu tidak bisa terbangun. Aku kira kamu akan terbangun pagi. Tapi tidak aku sangka kamu akan terbangun beberapa menit. Lalu, jelasin apa yang lo perbuat sama gue saat gue tidur, anjing. Teriaknya murka. Dia sangat kecewa pada violin yang berani padanya. Violin menatap Gala dengan pandangan ketakutan. Aku mencium leher dan bibir kamu. Itu saja tidak lebih. Gala tertawa lirih, memandang murka violin yang tengah menundu kenapa. Desisnya mengeram. Marah. Aku cinta sama kamu. Gala mengetahui kamu mencintai perempuan bernama Aylan. Aku marah. Aku ingin mendapatkan kamu seutuhnya. Jeti aku hilang kendali dan menciummu. Batas kemarahan Gala sudah melampaui batas. Dia mencekik violin dengan kuat hingga kaki violin tidak menampakkan kakinya di lantai lagi. Berani-beraninya lo. Celang lo udah gue anggap adik gue sendiri. Tapi lo malah menjebak gue dan menyentuh gue. Eh, maafkan aku Gala. Aku cinta sama kamu. Lepas. Maaf lo bilang. Anjing lo, Lin. Gue jijik sama lo dan diri gue juga. Bisa. Bisanya lo merenggut ciuman pertama. Gue punya haa apa lo melakukan perbuatan menjijikan itu. Sialan mati anjing, Baf. Dari arah samping tiba-tiba Kaifandra memukul Rahang Gala hingga dia terjatuh. Begitupun dengan Violin yang kini tengah menghirup nafas. Sebanyak mungkin. Gala lo gila. Kenapa lo mau bunuh Violin? Teriak Kaifandra marah. Dia pantas untuk mati. Sialan dia udah. Untuk mengatakannya pun Gala jijik. Dia jijik pada Violin dan ingin mencabik-cabik tubuhnya. Lalu melemparkan potongan tubuh Violin di hewan peliharannya. Carlos. Sialan. Gala bangkit dari lantai. Lalu memandang Violin dengan tatapan. Membunuhnya. Membuat sekujur tubuh Violin bergetah ketakutan. Ini pertama kalinya ia melihat seorang galaksi murka. Begitu pun dengan Kaifandra sendiri. Dia mundur saat Gala mulai menatapnya. Lalu beralih kembali menatap Violin. Perlahan kaki Gala mendekat. Lalu menarik rambut bagian belakang Violin. Membuat dia meringis kesakitan. Gala lo kena. Jangan ikut campur masalah gue Kaifandra. Atau lo akan berada di posisi sama seperti gadis gila ini. Kaifandra menatap Gala dengan pandangan tanda tanya. Apa yang membuat seorang galaksi semurka ini? Memangnya Violin sudah berbuat apa? Sampai-sampai bisa sahabatnya itu hilang kendali. L lepas Gala maafkan aku. Aku tidak akan melakukan hal itu lagi. Lo memang gak akan melakukan perbuatan menjijikan itu lagi. Karena lo akan mati, anjing. Teriak Gala menarik menyeret Violin untuk masuk ke kamarnya. Namun dicegah oleh Kaifandra. Lo mau ngapain? Jangan emosi Gala. Dia Violin adik kita. Adik Gala menatap rendah Violin yang meringkuh ketakutan. Adik lo bilang terus. Memangnya adik bisa memberikan kismir kepada kakaknya. Gadis Cila. Ini udah mencium bibir gue dan memberikan tanda di leher gue. Kaifandra tersentah kaget. Dia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Dan malah menatap Violin yang tidak ada bantahan. Berarti memang benar terjadi. Tatapannya jatuh pada leher Gala yang mengeluarkan darah. Dan kulitnya terkelupas. kulit leher Gala terkelupas karena dia memakai. Air panas di kamar mandinya. Bukan air biasa. Violin biar gue yang tanggung jawab Gala. Lo udah janji untuk tidak membunuh lagi. Terutama membunuh anggota Carloza. Violin bagian dari kita selama ini. Tangan Gala melepaskan rambut Violin yang sudah rontok. Dia menendang gadis itu pada Kaifandra. Sial benar yang dikatakan Kaifandra. Ia sudah bersumpah untuk tidak membunuh bagian dari Carloza. Jika sampai ia melanggar maka konsekuensi dia harus mati. Lebih tepatnya bunuh diri apapun keadaannya. Mana mungkin Gala harus bunuh diri setelah membunuh Violin. Ia masih ingin hidup di dunia ini walaupun dunia tidak berpihak baik padanya. Bawa dia pergi. Sebelum gue benar-benar hilang kendali. Kaifandra menganggu dan membawa Violin yang menangis ketakutan. Kedua tangan Gala terkepal kuat menatap punggung Kaifandra dan gadis gila itu semakin menjauh dari pasangannya. Dia ingin berlari, menusuk leher Violin dengan kukunya sendiri hingga tak bisa bernafas tapi itu hanyalah imajinasi liarnya saja. Berak, Gala menutup pintu kamarnya dengan keras lalu berjalan dengan langkah lebar ke kamar mandi. Gala menatap cermin lalu menggosok gosok bibirnya dengan cepat hingga mengeluarkan darah. Cermin itu Gala pecahkan hingga hancur berkeping-keping. Dia memukul wajahnya ke dinding kamar mandi dengan cukup keras. Bayangan saat ia tertidur dan Violin mencium bibirnya serta lehernya terbayang dalam imajinasinya membuatnya jijik pada dirinya dan juga Violin sendiri. Bersambu